Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas apa yang diketahui dan dipahaminya. Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali. Bahkan sebelum era reformasi, pemilu juga sudah dilaksanakan dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil? Silahkan dijawab. Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih. Akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih. Yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut.